Terima kasih, saya cek dulu apakah suara saya sudah terdengar. Iya Pak, terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wa la haw wa la wa la quwata illa billahilalillazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Direktur General Industri Kimianya, Tekstil dan Farmasi Kementerian Perindustrian, Bapak Insinyur Muhammad Kayam, IPM. Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Perinsinyur Heru Dewanto, Master Science Engineering, Ibu ASEAN Engineer, Ketua Pembina Yahshan Mbakar Umi, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua Yahya Hasan Umi, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Muhtar Nurjaya, beserta seluruh jajarannya, Bapak Rektor Umi yang baru saja memberikan sebutan, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SEMSI, beserta para wakil rektor, para pimpinan perkuan tinggi Umi, dan berbagai perkuan tinggi, atau pimpinan perkuan tinggi yang hadir pada acara ini. Yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri Umi, dan para Dekan Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga Ketambing, Ketua Umi, Yang saya hormati Direktur Produksi PT. Buku Kalimantan Timur, Insinyur Bagia, Sudi Hartan, UMHEM, IPU, Yang saya hormati Manajemen PT. Pripot Indonesia, Bapak Rektor Pres Muhammadiyah Aceh, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Saudara saya, Sahabat saya, Sekjen PII Pusat Insinyur Teguh, Hariono MM, Ketua Majelis Standar Keinsinyuran PII, yang juga Ketua Badan Kejuruan Sipil PII, dan Ketua Tim Sembilan, Dr. Insinyur Bambang Muridno, IPU atau IPU, Ketua Majelis Kode Etik, PII, Insinyur Nanang Untung IPU, Ketua Bidang Konstruksi, Bapak Dr. Insinyur Haji Sariq Burhanuddin, Bapak Direktur Eksekutif PII, Insinyur Faisal Sapa, MSJ, IPU ASEAN Engineering, Ketua Badan Kejuruan Teknik Industri PII, Insinyur Madedana M. Tangkas MFI, IPU ASEAN Engineering, Ketua Badan Kejuruan Kimia, Bapak Riki Hikmawan, warga Kusuma, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan PII, Dr. Insinyur Latif, Bagi MTMA, IPM, Para dosen, Staff, Mahasiswa, Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, Perkenankan saya, Mengajak kita semua, Untuk nanti saya menjadikan puji syukur Ketua Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Tuhan, Atas karunianya, Sehingga pada hari ini, Kita sempat berkumpul melalui meeting ini, Walaupun dengan menggunakan Teknologi informasi, Namun demikian saya berharap, Makna semangat kita, Untuk mengembangkan, Khususnya, Program studi BPS ini, Menjadi, Tetap, Seperti semula, Dan tidak berkurang, Satupun, Bahkan harapan kita, Semangat ini akan dibimbing, Penggelora lagi, Karena ada satu tantangan, Yang harus kita selesaikan, Dan kita, Perbaiki secara bersama-sama, Agar, Dengan, Kondisi seperti ini, Kita lalu tidak merasa, Adanya keterbatasan, Keterbatasan, Namun, Sebaliknya, Masalah yang kita hadapi hari ini, Justru bisa membuat kita, Lebih terbatas, Lebih tak terbatas lagi, Karena kita tidak tergantung lagi, Pada dimensi ruang, Bapak dan Ibu sekalian, Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Perkenankan juga, Saya memberikan apresiasi yang tinggi, Kepada orang-orang, Saudara-saudara kita yang luar biasa, Memberikan, Karya baktinya, Untuk pengobangan, Program studi BPI, Khususnya di UMI, Oleh sebab itu, Saya ingin menyapa dengan hormat, Doktor Insinyur, A. Hermanto, Darga, MSC, IPU mantan, Wakil Menteri PU, Mantan Kedua Umum PI Pusat, Yang kedua, Keluarga Almarhum, Insinyur Bahtiar Sitajudin, MM, IPU, Yang ketiga, Insinyur Rudianto Handoyo, IPM, Yang keempat, Insinyur Madedana, M. Tangkas MSI, IPU, ACM Engineering, Dan yang kelima, Doktor Insinyur, Tina, G. Amran, MSC, IPU, ACM Engineering, Dan yang keenam, Profesor Doktor, Insinyur, Ministri Gosan, Master Teknologi, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Penyumpahan Insinyur, Program Sarjan, Program Profesi Insinyur, Pada hari ini yang ketujuh dilaksanakan di UMI, Menurut informasi, Hari ini akan disumpah, Sebanyak 281 orang, Yang merupakan, Orang-orang yang menyatakan telah memiliki syarat, Dari 293 orang, Yang seharusnya dapat mengikuti acara ini, Pada kesempatan ini, Saya menyampaikan selamat kepada FTI UMI, Yang telah menghasilkan satu orang, Profesi Insinyur, Dengan program reguler, Dan sisanya 280 orang itu dari ERDU. Pada hari ini, Pada saat ini, Pemerintah kita, Memberikan apresiasi kepada anak-anak bangsa, Yang memiliki reputasi dan prestasi nasional, Bukan internasional. Oleh sebab itu, Program RPL, Menjadi salah satu yang baik untuk kita kembangkan. Pemerintah hari ini, Bahkan, Telah menyusun regulasi, Insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang, Seorang akademisi, Dapat saja memperoleh gelar profesor, Dalam bidang tertentu, Hanya karena dia punya karya monumental, Pada bidang yang lain. Itu artinya, RPL sudah bekerja dengan baik di sana. Oleh sebab itu, Selamat sekali lagi kepada UMI, Yang telah mengerlakan program, Profesi Insinyur ini, Dan telah menghasilkan berbagai, Atau kekian banyak, Profesi Insinyur, Dengan menggunakan jalur RPL. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Selanjutnya, Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih, Yang mendalam kepada, FTI UMI. Saya menilai bahwa, FTI UMI pada beberapa, Waktu terakhir ini, Bagaikan air yang mengalir, Dari sumber mata air yang tak kering, Di musim kemarin. Inovasi dan bantuan kemanusiaan, Yang diberikan, Khususnya di masa pandemi ini, Sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya, Ini karena kerja keras yang luar biasa, Dari FTI, Pimpinan FTI, Dan yang paling penting lagi adalah, Kontribusi dan partisipasi, Dari para alumni. Berguruan tinggi yang besar, Kiri dan masa depan, Adalah berguruan tinggi yang mampu, Mencinergikan segi potensi yang dimiliki, Khususnya potensi yang dimiliki oleh para alumni. Sehingga dengan demikian, Saya ingin menyampaikan dengan bangga bahwa, FTI ini, Dengan profesi keinsinyurannya ini, Telah mendapatkan apresiasi yang luar biasa, Dari dua dirjen, Pada dua priode menteri. Pada priode menterian yang dulu, Ristek Diktif, Telah didatangi, Telah dikunjungi seorang dirjen, Dan saya mengatamnya sendiri, Dan ketika pulang dari sana, Dia mengatakan bahwa, Pak Jas, tidak ada yang bisa diragukan, Dari proses, Profesi keinsinyuran, Yang ada di FTI ini. Dan saat ini, Hampir setiap pertemuan dengan Pak Dirjen, Selalu beliau menyebut UMI, Karena karya dan inovasi, Yang dilakukan, Khususnya dari FTI. Oleh sebab itu, Saya ingin menyampaikan, Penghargaan dan terima kasih sekali lagi, Kepada UMI, Yang telah, Memberikan perhatian, Yang luar biasa, Kepada seluruh jajaran di bawahnya, Kepada seluruh unit di bawahnya, Kepada seluruh fakultas yang ada di bawahnya, Khusus FTI ini. Oleh sebab itu, Saya mengusulkan, Dan saya menyarankan kepada, Pimpinan universitas, Agar, Menjadikan, FTI, Menjadi Center for Excellence, Di Universitas Muslim Indonesia. Harapan saya, Harapan saya, Dari, Diserahkannya, Tugas, Untuk menjadi Center for Excellence, Kepada FTI, Maka pada satu saat nanti, Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Satu dua tahun ke depan, UMI, Akan menjadi Center for Excellence of University. Dengan demikian, Insya Allah, Keberadaan UMI, Yang hari ini memang sudah sangat membekan bagi kita, Maksudnya di wilayah Sembilan Sulawesi, Sebagai satu-satunya perbuan ting, Yang kreatifasi A di luar, Jawa, Maksudnya di kawasan timur, Akan memberikan torehan prestasi yang luar biasa lagi, Di masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu, Perkenankan saya memberikan apresiasi yang tinggi. Yang pertama, Kepada Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakad UMI, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, Ketua Yayasan Wakad Bapak Profesor Dr. Haji Muntar Nurjaya, Kemudian Bapak Rektor UMI, Profesor Dr. Basri Moding, Dan, Luar biasa Adinda Sayang, Dekan STI, Yang saya sayangi, Yang saya cintai, Dr. Insya Allah, Haji Sakir Sabar, STMTI PM, ASEAN, Berkarya, Ialah terus, Dengan prestasi ini, Maka, Adinda telah memberikan kontribusi yang besar, Untuk mengharumkan, Lembaga Layaran Tidikan Tinggi Wilayah Sipilan Sulawesi, Melalui karya-karya monumental, Inovasi monumental, Yang dilaksanakan dan dikerjakan, Sehingga, Setiap saat hari ini, UMI menjadi universitas atau perbuan tinggi, Tiada hari tanpa berita baik, Dan, Sebagian besarnya, Yang dikontribusi, Oleh Fakultas Teknologi Industri, UMI. Selamat, Untuk kerja keras ini, Dan selamat, Bekerja keras, Yang lebih keras lagi, Di masa yang akan datang, Khususnya, Dalam mengantisipasi, Perubahan era, Pada hari ini. Terima kasih, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.